sebelum kalian nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Irfan channel di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya menjadikan HP Xiaomi kalian menjadi remote AC nah langsung saja kita ke videonya Oke kita coba saja nih ada AC dan remote TV remote AC nya kita coba Nyalakan remote AC nya ya ini AC nya berfungsi ya dengan remote AC nya oke kalau sudah kita matikan dan terlihat hasilnya mati dan sekarang kita akan coba menggunakan HP Xiaomi keren atasnya kita simpan dulu ya sini kita akan menanfaatkan HP Xiaomi menjadi remote AC jadi kalau kalian pusing-pusing nyari remote AC kalian bisa menggunakan HP Xiaomi kalian sini kalian bisa menggunakan aplikasi bawaan dari Xiaomi ya Nah kalian pilih yang AC kemudian kalian sesuaikan ya dengan merek AC di rumah kalian di sini AC saya mereknya Sharp ya sini saya cari nah langsung klik saja kalian ke Sharp nah caranya seperti ini ya kalian perhatikan kalian bisa baca kemudian kalian tekan saja tombol ada tombol power di HP Xiaomi kalian dan arahkan ke remote nya tekan sampai AC nya merespon ya ketika merespon kalian langsung melepas tombol yang ada di HP di HP Xiaomi nya kalian perhatikan nah hasilnya sudah merespon menyala nah kita lihat di HP nya perangkat merespon kita pilih ya Oke kita coba matikan hasilnya mati guys berarti sini sudah cocok ya nah disini ada pilihan kalian mau menamakan AC ini apa sini saya sesuaikan dengan kamar tidur ya karena ini di kamar saya saya kasih nama kamar tidur Oke kita coba ke menu remote AC nya kita Nyalakan nah sesuai ya kita yang di HP Xiaomi yang di HP Xiaomi ini 26 derajat dan di AC nya pun 26 kelihat Oke kalian bisa coba-coba di sini sudah berfungsi dengan baik ya guys ini kita pakai mode otomatis kita rubah tuh menjadi 24 23 berubah ini kita sesuaikan dengan mode modenya cukup mudah kan guys tapi ini hanya bisa di HP Xiaomi yang ada infrarednya guys ini termasuk fitur dari HP Xiaomi ini kita pilih goyang dan sweepernya pun bergerak ya guys kalian perhatikan cukup mudah bukan Oke kalau video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian kalian komen di bawah kalau kalian ingin tutorial apalagi terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!